Sumpah, aku bener-bener kayak kaget banget kan Tiba-tiba nyamperin, terus dia nyamperin gini Dia ngomong Kak, aku nengok dong Kenapa ya mas? Boleh kenalan nggak? Hah? Sumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku ada bintang tamu Taraaa Ini perkenalin diri dia sendiri ke kalian Halo teman-teman, jadi disini nama aku Wiji Aku tuh sekarang kesibukan aku Aku sebagai seorang mahasiswi Di salah satu kampus yang ada di Bogor Kenal banget itu kampus Terus nggak biasa aja guys Terus udah gitu Aku tuh disini, percaya nggak sih Kalau misalnya umur aku tuh masih 18 tahun Wow, bedanya sama saya Tapi muka aku tua banget kan? Nggak Nggak please Nggak banget Terus, oke guys hari ini Video pertama aku sama Wiji ini Kita mau bahas tentang Sexual harassment atau pelecehan seksual Sekarang kan lagi hit-hitnya gitu kan yang ada kejadian di salah satu kedai kopi terkenal itu gitu kan Jadi kebetulan pas aku minta Wiji buat kita bikin video bareng Dia bilang, kok kita bahas ini aja gitu Terus aku bilang, oh iya bener-bener gitu Karena di mana ya Mungkin orang nggak ada yang berani speak up kali ya Mungkin tanpa disadari Mungkin mereka pernah mengalami Tapi susah untuk meng-speak up kan itu Mungkin kita disini sebelum videonya kita lanjutin gitu ya Kita disini mau di-slammer juga Kita bukan yang ahli apa-ahli apa gitu Enggak Kita bener-bener kayak cuma orang biasa yang pengen speak up aja gitu Tentang pengalaman kita Tentang pengetahuan kita apa sih sebenarnya Mungkin informasi ini bisa bermanfaat gitu Terutama untuk perempuan di sana Nah tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Sesolah Rosman itu bisa ke cowok juga loh Iya Kan pernah kejadian yang pemain bulu tangkis itu? Yang si Jojo itu Oh Kan pernah kan? Itu tuh komen-komennya serem bang Cewek-cewek Gimana ya, si Jo-nya juga pasti kan sebenarnya dia risih Cuman sebagai posisinya kan dia sebagai apa ya Tokoh masyarakat juga Cuman bingung untuk men-speak up-kan itu gimana Sedangkan posisinya dia adalah salah satu tokoh masyarakat juga Oh iya public figure gitu kan Terus ya bingung Maksudnya ya kita nggak bisa bilang semua cewek jadi korban Nggak juga Cowok juga bisa Cuman ya kadang kurang adil sih memang ya Kalau yang cowok digituin gitu Tapi memang ke mayoritas kebanyakan itu memang Perempuan Sekarang sebelum kita lanjutin lebih mendalam Kita pengen kasih tau dulu ke kalian Mungkin ada, pasti sih udah pada tau gitu Cuman mungkin aja belum terlalu banyak infonya tentang Sexual harassment Atau yang biasa kita tahu itu pelajaran seksual gitu ya Jadi menurut Riji Seksual harassment itu apa sih gitu Pelajaran seksual itu apa gitu Kalau menurut aku sih ya Seksual harassment ini dia kayak Pelajaran seksual nih Tapi dia tuh bukan dengan cara kayak Fisik aja Kayak misalnya megang Maaf ya kayak Kayu udara atau sebatas kayak Bokong kita itu nggak sebatas kayak gitu Tapi dia tuh kayak bisa juga melalui lisan Terus kayak isyarat-isyarat yang kayak ngode-ngode gitu kan Nah itu juga bisa termasuk dalam seksual harassment Nggak selalu harus dalam bentuk fisik dipegang gitu Itu nggak selalu kayak gitu Nggak harus kayak gitu Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin dari yang tadi Riji jawab Jadi seksual harassment itu bukan berhatiannya Pelajaran fisik Apa namanya? Fisik dari satu ke yang lain gitu ya Tapi bisa juga berbentuk visual Bisa juga berbentuk verbal gitu kan Dengan kata-kata Pokoknya yang membuat si korban itu merasa tersinggung Tidak nyaman Dan merasa direndahkan gitu kan Nah ibarat kata ya kayak cuman sil-sil doang Itu termasuk juga seksual harassment Iya karena kan itu termasuk apa ya Isyarat Isyarat Pokoknya segala sesuatu hal Tindakan ataupun perbuatan Ataupun perkataan yang mengarah ke arah seksual gitu kan Kayak misalnya Ya walaupun kita kayak gini Pake jilpap aja kan kayak Eh Nye cantik banget Itu termasuk loh Karena kita gimana ya Risi ya Kak Iya risi kan Kita kan nggak nyaman gitu Kita juga kayak Walaupun udah pake masket pun Kadang masih dilihatin gitu kan Maksudnya ya kita disini bukan lebay Apaan sih lo lebay banget Justru orang-orang yang kayak gitu Maksudnya yang kayak Justru orang-orang yang terlalu Dibilang baper apa segala macam Justru kayak gitu tuh bahaya gitu kan Kalau misalnya nanti Apa-apa dibilang lebay apa-apa dibilang apa Terus kalau misalnya udah terjadi Hal-hal yang tidak dihingga Misalnya amit-amit cabung bay gitu kan Kayak sampai ke pemerkosaan Pecah bulan kayak gitu Masa orangnya nggak bisa speak up gitu kan Iya kan kasihan gitu kan Nah oke Apa itu definisinya sebenarnya sih Menurut pemahaman kami itu seperti itu gitu ya Nah sekarang Kita mau lanjut ke segmen ikutnya yaitu Gimana sih cara disadarin gitu Kita tuh sebenarnya udah jadi korban gitu Jadi kayak Kayak kan kita nggak sadar kan Misalnya lagi jalan atau apa gitu Gimana sih kita cara Recognize atau cara menyadarinya Kalau kita tuh sebenarnya Ih kok dia lagi merendahin gue atau apa gitu Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya Balik lagi ke pribadi masing-masing ya Kadang kan ada kita yang kayak Ah cuek aja bodo amat Ya tergantung pribadi orangnya ya Dia ini yang ngomong kayak gitu Gue juga biasa aja Gue juga bodo amat aja Cuman kan kadang ada juga orang yang kayak Ih apa sih ini orang Gue risih deh Kadang tuh balik lagi ke pribadi masing-masing sih Cuman kalau kata aku Kalau untuk menyadari itu Sebenarnya gimana ya Kayak Ya dari diri kaya sendiri sebenarnya Kalau kita merasa risih berarti Oh ini orang melakukan perindakan kayak gini nih Gue nggak suka nih gitu Ini seksual harassment nih Gue nggak suka gitu Tapi kalau misalnya ya pribadi orang Itu balik lagi ke yang bodo amat Ya udah Dia nggak akan ngerasa gimana-gimana Biasa aja Gue biasa aja digituin Gue juga Ya nganggepnya Ya itu biasa aja Ya gue emang cantik gitu kan Ada juga orang kayak gitu kan Ya makanya sebenarnya Ini tuh tergantung balik lagi ke si orang itu masing-masing gitu ya Maksudnya ada yang Ngerasa Oh nggak apa-apa kok Dia bercanda doang gitu Tapi ya mudah-mudahan sih Nggak sampai parah banget Sampai gimana-gimana gitu kan Nggak sampai langsung menyentuh-nyentuh Iya itu sih nggak Itu sih gimana balik lagi ke orang yang masing-masing Cuman kalau aku baca-baca artikel juga Itu tuh sebenarnya udah termasuk ke seksual juga gitu Dengan di Siul-siul Iya siul-siul Dibilang cantiknya kan beda ya Dengan dibilang Eh luji kamu cantik banget Beda dengan kayak Nah yang cantik banget Nah cewe cantik banget sih Itu kan beda gitu kan Saya juga orang asing gitu Yang kayak Apaan sih ini orang Nggak kenal nggak apa Tiba-tiba main kayak gitu Dan nadanya kayak gitu gitu kan Iya makanya kayak Ya tanpa Sebenarnya sih Kita sadar nggak sadarnya sih Pokoknya gimana Pokoknya ketika kita udah Verbalnya gitu ya Ketika udah ditanya Atau nggak disapa Dengan kalimat-kalimat yang mengarah Ke arah seksual Atau nggak kayak Iya semacam itu lah Yang menggoda Atau Comment-commenter juga bisa Misalnya kita Nge-post apa gitu kan Terus kayak Eh cewe seksi banget sih Kayak gitu Iya kan kayak Apa sih Kenapa dia Kenapa dia liatnya tuh Dari sisi itunya gitu kan Berarti kan Emang Ada sesuatu yang salah Di otak kayak dia gitu kan Makanya kenapa dia Bisa-bisa Bisa sampai Comment hal itu Gitu Kenapa nggak yang lain Eh kerudungannya bagus Atau segala macem lah Gitu komennya gitu kan Kadang juga korbannya Bukan yang kayak Sebatas seksi Pake tank top Nge-post foto Sebenarnya Kayak gimana ya Kak Kadang kita yang pake jilbab aja tuh Bisa Iya Itu bisa ngalamin Oh itu Gitu 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 Bukannya Setuju juga Dengan cewek yang terlalu berpakaian terbuka Enggak Kita juga tidak membenarkan hal itu Tapi Gak bisa disalahin Hal itu tuh Terjadi dari pakaiannya Iya Gak bisa Karena Ya aku pernah baca juga tuh Jadi 17% itu Katanya justru malah yang pake kerudung Yang kena Yang kena Yang kena Yang kena Jadi kaya Jadi orang udah ketutup banget gitu Entah gimana gitu kan Mau gimana Jadi ya gak bisa disalahin juga Pakaiannya itu gak bisa disalahin Tapi Ya Demi menjaga gitu ya Kita kan juga harus memposisikan diri gitu Gak mungkin misalnya Mungkin yang gak pake kerudung Gak mungkin misalnya Ke jalan pake bikini gitu kan Gak mungkin Tapi kalo misalnya lagi di kolam renang Atau di apa Ya silahkan aja Tapi yang penting kan Masih sesuai dengan Apa ya Dia tidak Tidak melawan norma yang ada lah ya gitu Gitu sih Nah sekarang Aku pengen tanya ke Wiji Wiji bisa gak sih sharing Kayak Kamu pernah gak sih mengalami Mengalami hal ini gitu Tanpa disadari gitu Kayak Atau tanpa disadari Ataupun yang memang membekas banget Di Wiji gitu Ada gak Yang kayak Sampai Itu kan karena Sexual arasmen itu tuh bisa Sampai Mengganggu kehidupan kita Maksudnya mengganggu tuh kayak Mengganggu Psikis kita gitu Ngerti gak Jadi kita tuh jadi Gak pede Jadi yang bisa kayak Malu mau keluar Malu aku Nanti kamu dulu deh ya Nanti aku baru sharing nanti Kamu dulu Jadi tuh kalo misalnya Sharing dari pengalaman aku nih ya Pasti setiap cewek Aku yakin sih pernah Sadar gak sadar Tapi yang paling kayak Membekas banget Itu aku inget pas aku Zaman aku SMP Jadi ceritanya tuh Ada nih temen aku nih Cowok nih cowok Cowok Dia nge-chat aku Zaman-zaman BBM kan Oh iya iya BBM Terus dia kayak Masang status dulu nih Ada yang udah tidur Terus dia tanya Oh iya iya Terus itu Nah terus aku kan Kalo misalnya BBM kan Kayak online ketahuan kan Nah disitu dia nge-chat aku nih Dia nge-chat aku Padahal aku gak ngebales dari story Itu jam berapa? Itu udah kayak jam 11 Mau ke jam 12 kan Udah jam-jam yang kayak Rauan gitu deh ya Kalo misalnya cowok-cowok tuh Terus udah gitu Disitu Dia nih kayak ngomong gini Uji udah tidur belum Masih online gitu Terus udah gitu Kok nadanya Masih online gitu Gak ini aku Pake intonasi aku aja gitu Basanya Terus aku yang jawab Belum kenapa gitu kan Terus udah gitu kan Dia Kamu gak bantuin aku Bantuin apa gitu kan Terus udah gitu kayak Iya bantuin aku Kita chat sex gitu kan Oh my god Terus aku kan kayak bingung itu apa Apaan tuh chat sex namanya Kayak anak SMP Dan aku kayak Gimana ya Masih awam gitu ya Masih awam tentang kayak Chat sex atau apapun itu gitu kan Nah disitu Aku yang kayak bingung Itu apaan Aku nanya itu apaan Emang caranya kayak gimana gitu kan Terus udah gitu Udah gak apa-apa Nanti aku ajarin gitu Udah gak apa-apa Aku ajarin gitu Nah terus akhirnya disitu kan Oh kan ya gimana ya Kita kan punya HP juga Akhirnya disitu aku nanya Ke Google Ya ampun anak SMP Aku nanya ke Google Anak SMP Ya ampun Terus aku nanya ke Google Terus kayak Nernyata pas aku baca pengertiannya Itu kayak Apa sih menjijikan bahasa Apaan sih nih cowo Gak jelas banget Atau mungkin karena emang Dia ngerasa deket sama mama gue Jadi dia bisa ngerasanya Mama gue sama dia Tuh kayak Gimana ya Jadi semena-mena Iya jadi semena-mena gitu kan Terus udah gitu disitu Pas aku udah tau pengertiannya Atau nanya kayak gini nih Ih apaan sih nih cowo Gak jelas banget deh Gak suka deh Gak jelas gitu Akhirnya disitu chatnya Dia akurit doang Terus langsung aku screenshot Besok paginya Aku edarin ke temen-temen aku Hah Lu tau gak sih Lu tau gak sih Nih kayak gini Dia tuh kayak gini Ih gimana ya Lu hati-hati Btw itu temen sekolah kamu Atau gimana sih Temen sekolah Satu kelas Cuma beda kelas Oh beda kelas Nih ibaratnya dari Kelas satu Kelas Kamu dari apa Beda Tapi sama-sama kelas delapan gitu Iya sama-sama kelas delapan Nah disitu Sebenernya aku tuh yang kayak gimana ya Malu juga nih buat ngomong Malu kayak Ih masa gue diginiin lo sama dia Tapi gue malu nih buat ngomong Tapi tuh Disini tuh posisinya udah kayak beda gitu Udah kayak gregetan Udah kayak Woi gue harus ngomong nih ke temen-temen gue Kalo misalnya dia kayak gini nih Dia tuh gak baik tuh Dia tuh kayak gini Dan gue gak mau Respon-temen kamu gimana? Iya respon-temen aku kayak kaget gitu Wah masa sih masa sih Nih sumpah lu baca sendiri ya chatnya Nih udah gue screenshot Biar dia tuh kayak Apa ya Biar bener-bener ini tuh bukti gitu Biar temen-temen aku ngeliat sendiri Kalo misalnya Nih nih chatan gue sama dia nih Gitu Oh iya seru banget Gitu kan Ada juga Ada juga sih kak Ada lagi nih Yang kayak gimana ya Ini sih parah banget sih Ini aku ngalaminnya Pas aku udah SMA ya Hmm Sebenernya Kamu terlalu cantik sih Jadi orang kayak Gimana gitu kan Sebenernya gimana ya Ehm Orang tuh Aku gak ngerti nih Aku kan pake jilbab nih Pas udah SMA aku udah pake jilbab Aku udah tertutup gitu kan Cuman kita gak pernah tau kan kak Balik lagi kita gak pernah tau Pikiran orang gimana gitu kan Nah terus Disini kenalannya Aku sama seorang cowo nih Nah Pertama kenal baik Baik-baik Dan tapi Ketika Gimana ya Udah sama-sama tau nih Dia suka sama aku Gitu kan Aku udah tau dia suka sama Aku udah tau dia suka sama aku Terus udah gitu Dia tuh kayak Pas dia pun tau aku suka sama dia Nah dia langsung kayak melancarkan aksinya disitu Kayak Tapi Tapi sebenernya pintar-pintar kita aja sih ya Balik lagi ke prinsip masing-masing Mau atau enggaknya Balik lagi ke prinsip kalian Sebenernya kita disini juga Yang gak melarang Hak individu gitu Terserah kalian mau gimana Cuman kan disini kan Setiap orang punya prinsip Dan yaudah Berprinsip Pada diri masing-masing Ajaran disini Si cowo ini kayak gini Sebenernya Belum Awal-awalnya dia ngomong kata-katanya Gak terlalu yang langsung to the point sih Kayak gini nih Gue tuh cantik Lu tinggi Lu putih Lu montok Dan Papa lu tuh bener-bener baik banget Terus Tapi Gak tau kenapa Ya gue ngerasa lu terlalu polas aja gitu buat gue Dia ngomong kayak gitu Lu terlalu polas banget buat gue Bahkan untuk pegangan tangan aja Gue gak yakin lo bisa Digitin Aku digitin Itu udah termasuk kategori Bacaan juga sih Pasti udah termasuk Ya emang kenapa Kalau misalnya Ya kan orang prinsip Orang kan beda-beda Ada yang Ya mau pacaran Mau gimana-gimana Itu kan Balik lagi ke budaya masing-masing Balik lagi ke Ya kalau misalnya Kita mau ngomongin agama Kan susah juga gitu kan Balik lagi ke keyakinan Orang tersebut masing-masing Kita sih gak ngelarang Atau gimana gitu ya Cuman kan kalau orang punya prinsip Ya jangan disalahin juga gitu Kalau misalnya emang orang belum nikah Tapi Emang gak mau pegangan tangan Gak mau Gak mau Cuman dulu atau gimana Itu kan juga prinsip Orang masing-masing gitu kan Maksudnya Kenapa dia Sampai kayak Lu terlalu polas buat gue gitu Sampai megangan tangan aja Ya emang kenapa Emang kenapa Emang orang pacaran harus Emang orang pacaran harus yang kayak gimana sih Iya Emang harus yang gimana Iya kan Mungkin ya gimana ya kak Posisinya kan aku juga gak pacaran nih sama orang ini Nah Tapi tuh posisinya aku udah kenal dia setahun lebih Terus baru Bisa sama-sama mengungkapkan perasaan Setelah setahun lebih kita kenal Dan Untuk itu makanya aku nanyain Terus kenapa Kenapa Lo tuh dateng pergi gitu Kenapa lo dateng pergi tuh kenapa Dia ngasih alasan ya itu Karena Ya untuk pegangan tangan aja Gue gak yakin lo bisa Setelah setahun aku kenal dia Dia baru Berani mengungkapkan hal itu Dan berarti kan selama ini Dia mengenal aku cuma buat Iya Mungkin Mungkin gini ya Mungkin dia Dia tuh mungkin berpikirnya kayak Ah cewek-cewek jaman sekarang Gitu kan Dia berarti kayak Ah cewek-cewek jaman sekarang Mana ada sih yang diberikan tangan Gak mau Diapa yang gak mau Gitu Mungkin dia menggeneralisasi kan Semua cewek tuh kayak gitu Padahal kan Enggak Gitu Ada aja sih yang gak Gitu Kalo aku sih Apa ya aku sih gak yang sampe Kayak gitu banget ya Cuman paling kan Gak pedenya misalnya Gijalan gitu kan Gijalan terus Suka ada seberombolan Cowok Gitu Kayak Cewek-cewek Mau mau kemana Gitu Itu tuh Bahkan ya Ke tukang sayur aja Suka kayak gitu Sampai tukang sayur Iya Jadi aku tuh Semenjak itu Aku tuh gak mau lagi beli sayur disitu Ya Allah Terlalu cantik kali Bukan Jadi kayak Iseng aja tuh abangnya Cuman aku ngerasa Aku jadi insecure gitu Jadi Mungkin abang itu bercanda gitu Tapi aku gak nyaman Dibituin Jadi Aku gak nyaman Dan aku ngerasa Diredahin Gitu Ya mungkin orang bilang Aku bapad Yang penting kan Aku yang ngerasain kan Jadi semenjak itu Aku gak boleh dibeli sayur disitu Kayak gitu Sepalagi yang kayak gitu-gitu Jadi kayak Kita insecure Kayak Namun kenapa sih Perasaan Kita jadi kayak Aku tuh pas digituin Aku langsung kayak Langsung norek kerudu Aku takut Kita kan kadang kalo pake kerudu gak suka Suka kadang kebuka gitu kan Di bagian sini ya kan Aku tuh sampe norek-norek kerudu Norek sampai bawah kerudu Gitu kan Terus waktu itu Padahal udah pake jaket Udah pake jaket Aku langsung kayak Masuk ngonturin gitu Jaket aku Maksudnya Aku jadi kayak Takut sendiri Padahal Ya mungkin orang lain liat Lu udah ketutup banget gitu Mungkin ya orang lain liat gitu Tapi Kenapa masih bisa di Masih bisa digituin gitu Mungkin ya karena Wajah atau segala macem gitu kan Jadi makanya Sekarang bagus juga sih ya Dengan adanya Apa namanya Apa namanya Apa namanya Dengan kita pake masker Sebenernya Salah satu Aku tuh suka banget Karena apa ya Jadi kalo misalnya pake masker Kayak ketutup kan Jadi kayak Apa ya Ketutup sampai ke Di bawah mata gitu kan Jadi kayak Ya bisa Bisa Minimalisir Minimalisir Dan melindungi kita juga sebenernya Waktu itu Jangan salah loh kak Kita kayak gimana ya Emang sebenernya Udah tergantung ke Pemikiran orang itu sih ya Bener juga sih ya Kalo tuh pas aku lagi di Bogor Itu aku lagi jogging kan Disempur malem-malem Jam Abis isa Abis isa Nah aku tuh jogging sampai Satu setengah jam gitu Setengah sembilan Aku pendinginan tuh disempur kan Udah mulai sepi tuh Sempurnya Nah disitu ada Mas-mas dua orang Itu aku jogging Aku pake masker Aku pake masker Terus aku bener-bener gak make up sama sekali Kayak Ya udah udah malem juga gitu Sampai ngeliatin aku gitu Kayak pesetik itu Disitu aku pendinginan tuh Pendingin kan gimana ya Kayak angkat sana Angkat sana gitu Dan aku kan pake jilbab ya Terus Emang udah ada dua emas-emas ini tuh Kayak udah ngendatin dari jauh Kamu sendirian? Aku sendiri ya Terus udah gitu Abis gimana ya Namanya juga jomblo Iya Yang mau daftar silahkan Terus dari situ Tiba-tiba Salah satu emas-emas ini nyamperin 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 Sumpah Aku bener-bener kayak kaget banget kan Tiba-tiba nyamperin Terus dia nyamperin gini Dia ngomong Kak Nah aku nengok dong Kenapa ya mas? Boleh kenalan gak? Hah? Sumpah Terus Aku tuh yang kayak Padahal kamu olahraga tuh kan Kayak gak make up kan Kayak udah malem juga gitu kan Iya Udah malem Pake masker Bener-bener pake masker Astaga Karena aku gak pake make up Ya pake masker aja lah Terus Terus Aku bilang Hah? Kenapa ya mas gitu kan Aku kayak bingung Kenapa ya mas gitu Iya Boleh kenalan gak kata dia Boleh kenalan gak gitu Terus itu Maaf ya mas Gak boleh gitu kan Aku yang kayak jawab Hah maaf ya mas Gak boleh Yaudah emang dasar aku gak mau Dan Bukannya sombong atau gimana ya Cuman kan kayak Aku juga liat waktunya Terus keadaan tempatnya Terus kayak Iya lah Udah malem juga cowok-cowok gitu kan Iya yang membuat dia ingin Kenalan sama gitu tuh apa Iya maksudnya Aku ngerti ya Kita tuh orang Indonesia Terkenal dengan ramahnya Tapi Please lah disini Kita juga harus pintar-pintar Memposisikan diri Sebagai wanita Apalagi wanita kan Terus udah gitu Udah aku langsung yang kayak Dia bilang Oh iya maaf ya kak Ganggu Oh iya mas gak apa-apa Terus udah gitu Aku langsung yang Bener-bener saat itu juga Setelah udah dia pergi Aku langsung lari Langsung bener-bener kayak Yaudah gue harus pesan menggrep nih Gue harus pesan menggrep Iya kan jadi insecure sendiri Iya langsung kayak Gimana gitu kan Terus udah gitu aku sharing Aku tuh orangnya yang kadang Gimana ya Kalau misalnya menurut aku ini Masih bisa di sharing Aku sharing Tapi kalau misalnya ini kayaknya Gue udah sesuai ini buat speak up Aku kayaknya lebih baik mendem dulu Nah Kebetulan yang Kejadian tadi itu Aku langsung sharing gitu loh Ke snapgram aku Terus malah ada dong Temen-temen aku yang kayak nge-reflect Lu jangan gitu loh Kalau orang mau kenalan Lu jangan gitu loh Lu sombong lu Empatis aja lu jomblo Apa sih gitu Kan itu juga Ya itu lah Ya itu lah Maksudnya kita jadi serba saw lah gitu ya Maksudnya kita Misalnya Ya udah jelas-jelas Ya udah jelas-jelas Abis gimana Itu kan bisa direcehkan juga ya Bilangnya ya gitu Udah jelas-jelas abis direcehkan Terus kita speak up Iya gitu kan Jadi malas kan Jadi tuh Ini justru bahaya loh Justru ini kayak yang Jadi kayak Mungkin orang yang jadi korban gitu ya Ataupun Aku gak mau nyebutin korban sih sebenernya Orang yang pernah mengalami hal ini gitu ya Jadi tuh takutnya mereka jadi kayak Memendam sendiri segala macem Udah sampai yang parah banget Sampai yang Sampai bunuh diri gitu Iya saking dia Iya saking dia depresi Mungkin kayak Ya mungkin kalo udah sampai parah kan Sampai kayak di Prokosan Terus segala macem gitu kan Tapi dia gak berani speak up Pertama mungkin Takut sama Orang tua Orang tua Takut dikucilkan dari temen-temennya Terus segala macem gitu Ya mungkin kayak Temen-temennya malah menyalahkan Lu sih bajunya kayak gini Lu sih bajunya kayak gini Nah itu Bukan yang kayak support Kayak yang Lu sabar ya udah lain kali jangan Misalnya kasih saran yang lebih Wise lah gitu Di batim kayak Nyalahin Nyalahin Sekedar Apalagi pakaian doang gitu kan Terus Apa ya Ya itu tadi kan kita udah bahas ya tentang Terus Jadi efeknya ke kehidupan kamu tuh Kayak setelah mengalami hal itu Jadi kayak Jadi takut keluar malam lagi Atau gimana gitu Ya kalau misalnya Efek yang Selama aku di Bogor sih ya Kayak apalagi kan aku Ngekepas ya kak disana Jadi aku lebih kayak Nge-protect diri aku sih Kayak Gimana caranya kita bisa Nge-protect diri kita Sebaik mungkin Karena kan kita anak rantau ya Nah terus udah gitu jadinya ya udah Kayak kurang-kurangin aja keluar malemnya Kalaupun keluar malem Jangan sendirian gitu Jangan pernah sendirian lagi gitu kan Terus udah gitu Ada juga sih kayak Efek yang tadi Sama Si cowok ini Sama si salah satu cowok ini Terus sebenernya aku Dulu Pas aku baru-baru kejadian banget Aku gak berani Speak up kayak gini Aku gak berani kayak Aku mendem Aku mendem kayak Ini tuh gue mau cerita ke orang Tapi gue bingung ke orang yang tepat Yang mana gitu Karena gue takut pas gue cerita Orang malah kayak nyalain gue Orang malah yang kayak Lagian lu juga sih Lu ngapain sih Udah tau dia kayak gitu gitu Lu yang aja masih ngejar-ngejar lah Gimana ya Kita kan posisinya kan Kita kan Yakin ya kalo setiap orang Bisa berubah ya kak Nah Kenapa sih kalo misalnya Kita masih bisa membatasi Kita masih bisa teguh berprinsip Kenapa Kita harus Gimana ya Harus takut untuk berteman sama dia Gapapa-apa Temenan aja Cuman kan kayak Tetep berpegang teguh sama prinsip kita Nah Cuman Ya sekarang sih aku udah Semenjak yang udah Gimana ya Kayaknya nih udah waktunya nih Gue speak up Gue gak bisa nih mendem sendirian terus Yang ngebuat gue Jadi efeknya tuh Gue sedih Gue kayak Ya ampun kenapa sih Dia tuh harus kayak giniin gue Gue tuh gak bisa lo di kayak giniin Kenapa emang Lu suka sama gue Gue suka sama lu Dan semuanya harus berdasarkan seksual Gitu kan Enggak Bener sih bener Jadi ya Apa ya Jadi sebenernya tujuan Tujuan kita speak up disini Bukannya kita mau Speak up soal kita jadi korban Enggak Maksudnya kita Mungkin semua orang Pasti ya Aku yakin sih Pasti semua orang pernah mengalami ini Cuman Pertama mungkin mereka gak sadar Yang kedua mungkin Mereka kayak gak anggap serius gitu Kayak yaudahlah gitu Ya mungkin kan Maksudnya ya mungkin Kalau gak mau dianggap serius Ya kejadiannya jadi yang Kayak kita bisa lihat sekarang-sekarang ini Sebenernya banyak sih kejadian yang Lalu-lalu yang udah pernah terjadi gitu kan Cuman Ya kita Kalau bisa sih Meminimalisir itu Dengan kalau misalnya emang Kalian emang pernah gitu ya Pernah ataupun Memang baru-baru aja terjadi Ya gak apa Speak up aja gitu Maksudnya Maksudnya Kalau misalnya mungkin kita Ngomong sama orangnya Takut kali ya Misalnya kita baru-baru di Misalnya baru ngalamin gitu Terus mau ngomong sama orangnya Kan takut Takut kita diapapain kan Jadi yaudah Speak up aja Kalau masalah Kenapa harus takut gitu Kalau misalnya emang dapet identitas Pelakunya ya Tos aja gitu Gak usah takut ya gitu Misalnya udah terlalu parah Ya lapor aja Lapor polisi aja gitu kan Kan ada undang-undangnya juga kan Kayak gitu Kalau takut sih gitu Menurut kamu Ada gak Yang mau disampein Gitung Apa Ke teman-teman semuanya gitu ya Menurut kamu tuh Pesan kamu Kita gak bisa ngehindarin ya Aku gak mau kasih pesan yang Gimana cara menghindari Dari PCOS itu gak bisa Palingan Palingan Kalau seandari aku sih Apa ya Ya jaga diri masing-masing aja gitu ya Kalau misalnya keluar malem Atau gimana gitu ya Kan teman-teman aku banyak juga kan yang auditor Macem gitu Langsung ngembur Langsung ngembur Langsung tiga gitu kan Iya Cewe juga Cewe juga sama cewe Selama aku juga kan auditor Jadi Apa ya Ya jaga diri masing-masing aja Kalau bisa Misalnya Naik kendaraan Jangan kendaraan umum gitu ya Kalau udah malem kayak gitu kan Naik yang kayak Ya udah Taksi yang udah terpecaya lah gitu Jadi udah gak yang mau disampein Kalau misalnya Aku sih ya Sebenernya Gimana ya Please banget Buat kalian itu kayak Jangan terlalu terbutakan sama cinta Kayak misalnya gimana ya Oh ini Ini udah yang kayak deep gitu Udah Udah dalam bal Jangan terlalu terbutakan oleh cinta Karena Sebenernya gimana ya Belum ditutup juga Kayak pacar kalian itu jodoh kalian Apalagi yang masih pacaran ya Maksudnya Ini susah yang masuk pacaran Kayak Betul Disini kan kita sebagai wanita harus Menjaga Menjaga Lebih baik mencegah Daripada mengobati Menurut aku lebih baik Kalian teguh berprinsip Sebenernya Itu hak individu masing-masing Pilihan kalian masing-masing Mau gimana Gimana ya Tapi Daripada nanti kalian menyesal di akhir gitu kan Nah sebaiknya Biasanya Gimana ya Kak Sexual Harsmen ini sebenernya Bisa terjadi sama Pacar kita sendiri gitu Kayak Gimana ya Gimana ya aku jelasinnya Nah tapi Pasti Pasti terjadi Sama si pacar kita sendiri Apalagi buat kalian yang hubungannya udah lama Terus Dasar suka sama suka aja nih Itu bisa terjadi Nah kita sebagai wanita Gimana Caranya biar itu gak terjadi Jadi Misalnya si cowok ini nih Ngomong sesuatu yang udah mengarah kesana Please banget Jangan malah diterusin Malah diajak Terus gitu kan Tapi bawa dia ke Apaan sih lu gak jelas deh Lu gak jelas deh lu Apaan deh Gitu kan Terus udah gitu juga Kita Janganlah Kayak mau dibodoh-bodohin Kayak Sama pacar kita Atau sama orang Yang melakukan sexual harassment Kita udah sadar Terus kita masih mau dibego-begoin Itu yang kayak Gitu Pokoknya intinya berani speak up lah Iya berani speak up Terus Tetep teguh berprinsip Dan Gimana ya Ya Kuatin Gimana ya Kuatin prinsip kalian sih Biar sesuatu yang Gak diinginkan di kemudian hari itu Malah terjadi Gitu Apalagi kalo yang masih Kuriak Gitu kan Gitu Kan Ya pasti gitu kan Apalagi zaman sekarang Takut banget kan Gitu Maksudnya ya bener-bener Intinya sih Jaga diri masing-masing Jaga diri masing-masing Gitu ya Terus Kita juga tau lah Kita harus bisa memposisikan Pakaian juga sebenernya Maksudnya Kita tidak menyalahkan pakaian Tapi Kita memposisikan aja Gitu Misalnya kan kita gak mungkin dong Keluar pake Yang Apa sih Kayak begini gitu kan Gitu kan Mungkin salah satu menjaga diri Kayak gitu Maksudnya Ya kurang-kurangin juga Keluar malam Kurang harap Kayak gitu Tanpa di temani oleh Sanak saudara Atau gak kakaknya Adik ya Ayahnya Segitu dulu Pembahasan kita Oh ya Aku cuma pengen bilang Aku sama biji disini Emang speak up Bukan Bukan ingin mendeskreditkan Seseorang Ataupun Seisa siap manapun Kita hanya Sharing apa yang kita tahu Dan Pengalaman kita Gitu ya Jadi Kita disini sih Cuman Cuman pengen infoin aja Ke kalian Atau gak pengen Menyarankan gitu ya Buat ke kalian semua Gitu Bahwa Sexual harassment ini Kita tuh bener-bener Harus aware banget gitu ya Mulai dari sekarang Kita tuh bener-bener Harus aware banget gitu Karena ini tuh Tidak hanya terjadi pada wanita Tidak hanya terjadi pada yang Bisa terjadi banget sama yang tua Muda Anak kecil Bahkan belita pun bisa gitu ya Jadi Untuk orang tua disini Mungkin juga Harus lebih aware gitu Sama anaknya Dan sama lingkungan Dan segala macemnya gitu ya Jadi Yang kita Semoga aja Yang kita informasiin disini Itu berguna Buat kalian gitu ya Kalaupun gak berguna Yaudah Gak usah di Gak usah di dengerin gitu kan Iya Kalau misalnya kalian punya saran Ataupun Punya Punya speak up Ataupun kalian punya pengalaman juga Kalian bisa tulis di Di kolom komen gitu ya Mungkin kalian Mau speak up Tapi Belum Berani ataupun Kalian Jadi kalian tuh Jangan pernah takut gitu ya Kalau misalnya Kalian benar Kalian emang merasa Tidak Jadi nyaman Atau merasa dirugikan Kalian harus berani speak up Gitu Kalau udah ada biji sendiri gimana nih Saranan Ya kalau misalnya dari aku sih ya Kita sebagai wanita juga Ya Balik lagi ke diri masing-masing Prinsip masing-masing Lebih baik kita Bisa Lebih bisa menjaga diri lagi Lebih teguh berprinsip lagi Biar Ya sesuatu yang tidak diinginkan Nanti di kedepannya Nggak terjadi Iya betul Gitu aja Oke guys Thank you so much for watching Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Tolong di like Di comment dan di subscribe Dan di share mungkin Ke media sosial kalian Bisa Gimana ya Bisa untuk Menginformasikan juga Ke semuanya gitu ya Kalau kita benar-benar harus aware Sekali lagi aku bilang Harus aware sama Adanya ini gitu Kita juga nggak boleh lagi cuek-cuek Kayak Udah lah dia cuma bercanda Atau apa gitu Ya memang sih Kita nggak boleh terlalu baperan Itu bukan baper Itu sama sekali bukan baper Tapi itu Salah satunya Kita harus Menyadari gitu Kalau ada orang Tidak berbuat baik sama kita Tidak Tidak membuat kita nyaman Kita tuh wajib Menghargai diri kita sendiri Gitu Ya nggak biji Bener banget Oke segitu aja Video dari kami Thank you so much for watching See you on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax